Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Tribontet atau 3J Station Seperti biasa saya akan berbagi tentang cara perbaiki TPLG Dengan kerusakan awalnya normal Hidup secara normal seperti ini Tiba-tiba nanti layar akan berubah dengan sendirinya menjadi warna hijau Warna hijau dan tidak ada gambar Dan juga disertai dengan kotak-kotak yang bergaris Untuk awal dia bisa hidup secara normal Seperti ini Nanti tiba-tiba macet dan berubah jadi hijau bergaris seperti ini Nah ini dia Layarnya bergaris Gambarnya hilang Dan tak lama kemudian Jika kita biarkan hijau seperti ini Nanti dia akan mati sendirinya Atau istilahnya protect Jadi TV tidak bisa dihidupkan lagi Kalau sudah protect Jadi kita harus perbaiki dulu Kita coba buka dulu ya Kita buka baut-bautnya Untuk tipenya sendiri Ini LG masih LG LCD ya Bukan LED Masih LCD ini Model lama Tapi masih banyak dipakai Dan banyak sekali permasalahannya Nah ini dia Masih seperti ini bentuknya Ini untuk regulatornya Kemudian ini mainboardnya Nah ini Mainboardnya terpisah Oke seperti ini Nah itu ketikonnya Oke seperti ini penampakannya Bagian dalamnya Atau jeroannya Nah ini Nanti kita akan coba solder ulang dulu ya Untuk regulatornya Siapa tahu Ada beberapa Retak solderan Atau kaki-kaki komponennya Yang Karena Termakan oleh Zaman Jadi Terkadang ada yang retak Jadi kita akan coba Solder Oke Dan juga Kita cek Tegangan-tegangan Di mainboardnya Kadang permasalahan Ada pada Mainboard Yaitu untuk Pengatur tegangannya Seperti penurun tegangan Seperti IC 1117 Nah itu sering sekali Nah ini kita ukur Dia ada yang 5V ya Ada 2 IC yang 5V Dan juga ada 2 IC yang 3,3V Diturunkan jadi 1,8V Yang ini Yang saya Cek ini Ini yang 3,3V input Dan Jadi 1,8V Setelah diukur Normal Yang 5V normal Yang 3,3V juga normal Oke ini Ini yang 1,8V ini kan Nah ini 1,8V Lalu yang ini Dia 5V Ini 49V Berarti 5V ya Oke jadi untuk 2 IC yang 5V Yang Kemudian yang 3,3V turun Jadi 1,8V Tidak ada masalah Oke Jadi cukup Kita Solder ulang Untuk Regulator Tegangannya Aja Dan kemudian Juga untuk Soket-soketnya Jangan lupa Dicabut Semuanya Kita coba Bersihkan Soket-soket Yang ketikonnya Terutama juga Terkadang Permasalahan Sepeleh Hanya karena Kotor Kemakan zaman Jadi berdebu Kadang berpengaruh Ke gambar Jika Tegangannya Normal Oke tidak ada Masalah Untuk tegangan Oke inilah Hasilnya Setelah Kita rakit ulang Bisa normal Kembali Dan ini sudah Dites Satu Harian ya Dari pagi Sampai Dari sore Sampai Malam Jam 8 malam Tidak ada masalah Oke itu aja Kiranya dari 3 Bontet Atau 3 Gest Cation Tidak semuanya Harus diganti komponen Bisa aja Hanya soda ulang Dan hanya dibersihkan Soket-soketnya Dan bisa normal kembali Jumpa kembali Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh